Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan coba membagikan cara menyambung terong dengan tekoka fungsinya menyambung terong dengan tekoka ini untuk memperpanjang masa panen terong dari beberapa terong bisa berbuah selama empat tahun Wow biasanya terong kalau ditanam biasa tanpa teknik sambung dia cuman bisa bertahan 8 bulan masing-masing pertama kita bentuk untuk bagian entresnya setelah jadi kita belah batang bawah dari tekoka bisa menggunakan cutter ataupun silat yang penting pisaunya tajam diantara bagian yang kita belah tadi selamat menikmati kita belahkan plastik BE kalau tidak ada ya pakai plastik S seperti saya ini di belah fungsinya plastik ini untuk memfokus sambungan kita tadi cara mengikatnya dari bawah ke atas kenapa dari bawah ke atas supaya air hujan tidak bisa menembus masuk ke sambungan kalau air hujan bisa masuk ke dalam sambungan maka akan sering terjadi kebedaan selamat menikmati 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 menjaga air hujan jatuh dari atas supaya entres yang baru kita tempel tadi tidak kering tidak terkena sinar matahari langsung nah kalau sudah dimungkus tunggu sampai sekitar dua minggu jangan lupa tekan tombol like and subscribe ini ya teman-teman supaya channel kita tetap eksis terima kasih selamat menikmati